alaikum warahmatullahi wabarakatuh nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala al-alim, al-khabir al-sami dan al-basir yang pertama al-alim artinya maha mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu baik yang nyata maupun yang gaib kecil dan yang besar permulaan dan akhirnya dan banyak hal yang tidak diketahui oleh kita menandakan pengaturan Allah tidak terbatas dan sebagai pengetahuan yang paling sempurna dalam sulat al-an'am ayat 59 dan pada sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib tidak ada yang mengatai kecuali dia sendiri dan dia mengatai apa yang di daratan dan di lautan dan tiada sehalai daun pun yang gugur melainkan dia mengetahuinya dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata lahul muhafus yang kedua al-khabir artinya maha teliti al-khabir adalah Allah zat yang maha teliti dan maha mengatari segala sesuatu dalam surat luqman ayat 34 inna allaha alimun khabir sungguhnya Allah maha mengatai lagi maha mengatai yang ketiga as-sami' maha mendengar as-sami' adalah sifat Allah yang tidak ada sesuatu pun yang dapat didengar terlepas dari pendengarannya meski sesuatu itu tersembunyi atau gaib dalam surat al-maidah wallahu was-sami'ul alim dan Allah yang maha mendengar lagi maha al-basir maha melihat al-basir adalah adalah Allah yang menyaksikan segala sesuatu sedemikian rupa sehingga tidak ada yang tersembunyi atau jauh darinya sekalipun berada di bawah bumi dalam surat al-alak ayat 14 tidaklah dia mengatai bahwa sungguhnya Allah melihat segala perbuatannya jadi bahwa Allah mempunyai sifat sifat atau nama-nama as-ma'ul-usnah maha mengetahui maha mendengar maha melihat maha teliti itu merupakan sifat Allah subhanahu wa'ala yang tidak bisa disamakan dengan pengetahuan manusia pendengaran manusia indera penglihatan manusia karena sangat jauh sekali karena Allah melihat tidak terbatas pada pandangan mata karena Allah melihat segala sesuatu sesuatu yang tersembunyi sekalipun Allah mendengar walaupun itu yang gaib sekalipun yang sembunyi sembunyi sekalipun jadi tidak sama seperti panca indera manusia ketika dia mendengar menggunakan mata ketika dia melihat menggunakan telinga dan sebagainya dan sebagainya punya sifat yang maha sempurna yang tidak terbatas hanya seperti panca indera manusia wallah alami sohab kita lanjutkan materi minggu yang akan datang terima kasih silahkan dibaca di halaman 36 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati